Ya, sudah berhasil update ke MIUI 14 03 Stable ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian cara melakukan update dari MIUI 13 ke MIUI 14 secara manual Ini khususnya buat kalian pengguna HP Xiaomi Yang mana HP kalian harusnya sudah mendapatkan update ke MIUI 14 Namun setelah diperiksa berkali-kali tidak ada notifikasi pembaruan ke MIUI 14 Atau biasanya yang awalnya ada kemudian dicek keesokan harinya Atau di kemudian harinya sudah tidak muncul lagi Seperti ini ya teman-teman Seperti yang saya alami ini di Redmi Note 10 Itu beberapa hari yang lalu ada notifikasi update ke MIUI 14 Namun pada saat itu memory saya atau memory internal saya masih full ya Jadi saya nunggu besoknya Nah ternyata setelah saya periksa tidak ada pemberitahuan seperti ini Nah ini harus kalian lakukan update secara manual Dan perlu diketahui untuk cara ini adalah cara yang legal resmi ya teman-teman Menggunakan room bawaan dari MIUI Jadi cara ini aman tidak memerlukan akses root Dan data yang ada di HP kita tidak hilang Oke namun sebelum kita menuju ke tutorialnya Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Oke untuk langkah yang pertama kalian harus download aplikasi MIUI downloader terlebih dahulu ya Aplikasinya seperti ini Untuk downloadnya ada di playstore Oke langsung kita download ya Ketik saja di playstore seperti ini MIUI downloader ya Kemudian kita searching ya Untuk aplikasinya seperti ini teman-teman Jadi dari Xiaomi UI Setelah terdownload silahkan dibuka Nah seperti ini Ini untuk aplikasinya ya MIUI downloader kita buka saja Maka tampilannya seperti ini Dia akan mendeteksi device yang kita pakai Nah disini device yang saya gunakan Redmi Note 10 Mojito ya teman-teman Nah jika tidak muncul otomatis kalian bisa searching disini ya Handphone yang kalian pakai Kita coba cari manual Redmi Note 10 Nah ini teman-teman Redmi Note 10 Mojito ya Pastikan sesuai ya dengan handphone yang kalian pakai Muncul iklan kita skip saja Nah disini ada beberapa pilihan Di atas sendiri ada MIUI stable Nah yang kita gunakan adalah yang paling atas ini Yang MIUI stable ya Ini adalah room resmi Kalau di bawahnya ini Xiaomi EU Kemudian MIUI Daily Beta dan Mi Pilot Nah kali ini Kita pilih yang MIUI stable teman-teman Tolong ada 847 ya Nomor teleponmu angka paling belakang Oke Kita sudah masuk ke stable room Disini ada beberapa pilihan ya teman-teman Nah untuk room saya itu adalah Indonesia stable ya Untuk yang Indonesia stable itu biasanya kodenya ada ID nya seperti ini Pastikan sama dengan room yang kalian pakai Kita coba pastikan dulu ya teman-teman Kita coba lihat tadi di pengaturan Oh ini teman-teman Jadi untuk versi MIUI saya adalah global stable Indonesia ya Ini kodenya SKGIDXM Jadi untuk stable Indonesia Room Indonesia itu biasanya ada kode ID ini ya teman-teman Nah seperti ini Oke Kalau sudah kita pastikan Sekarang kita download ya Oke Room saya adalah room Indonesia Maka saya gunakan yang Indonesia stable ya Oke Nah disini Kita akan dihadapkan dua pilihan Yaitu room recovery dan OTA ya Nah kali ini Kita akan menggunakan yang OTA Karena kita akan melakukan update melalui update terbawaan dari Xiaomi Oke Untuk size-nya cukup kecil ya Hanya 262 MB Jadi ini tidak memerlukan recovery ya Kita cukup menggunakan update terbawaan Oke langsung kita download yang versi OTA nya Ini ya teman-teman Jadi MIUI 14 Kita langsung download Oke Langsung di download saja Karena tadi saya sudah download Ini saya skip ya Nanti untuk hasil downloadnya ada di folder download seperti biasa Kita masuk ke folder download Dan hasil downloadnya seperti ini ya teman-teman Jadi size-nya 274 MB Selanjutnya Ini kita copy Jadi kalau sudah ini kita copy teman-teman Atau kita pindah ya Ke penyimpanan internal Selanjutnya Masuk ke folder MIUI Ini sudah ada ya Dari bawahnya Kemudian kita paste di sini ya Di dalam folder MIUI Di memori internal Oke selanjutnya Langsung kita Masuk ke menu setting lagi Ke menu updater ya Kemudian tentang telepon Lalu kita masuk ke sini ya teman-teman Ini versi MIUI Nah kemudian Nah di sini masih belum ada ya Kita periksa masih belum ada pembaruan Nah selanjutnya Kita tekan di MIUI-nya sini ya Kita tekan berkali-kali ya 10 kali Di sini berkali-kali aja ya Kita tekan terus Nah sampai Muncul tambahan fitur pembaruan hidup Kalau sudah Kita tekan Ini ya Tiga titik yang ada di pojok kanan atas ini Kemudian kita pilih Paket pembaruan ya Ini pilih paket pembaruan Kemudian kita masuk ke folder MIUI yang tadi ya Yang kita copy tadi Kita masuk ke memory internal Lalu kita masuk ke folder MIUI Dan kita pilih ya Kita pilih yang ini tadi teman-teman Ini ya yang kita download tadi Kita pilih Oke Di sini sudah ada Pemberitahuan ya Perbarui teman-teman Sudah terdeteksi ya Perangkat Anda akan diperbarui ke versi MIUI Versi 14 Pastikan Sebelum kita eksekusi Pastikan Baterai ada di atas Di atas 50% ya Kalau di bawah 50% Usahakan untuk di charge Oke Karena handphone saya ada di bawah 50% Maka di sini sambil saya charge Kalau di atas 50% Tidak perlu di charge ya Oke Setelah itu langsung kita Perbarui teman-teman Oke dan ditunggu prosesnya Sampai Selesai Oke Perbarui ya Dia masih memproses Ditunggu aja teman-teman Untuk prosesnya ini Oke Ini sudah selesai ya Selanjutnya langsung Kita tekan Ini ya Mulai ulang sekarang Atau restart sekarang ya Langsung kita restart Ini teman-teman Maka handphone kita akan Restart sendiri ya Untuk proses ini Jadi gak usah Panik Ditunggu aja Prosesnya Dan sudah selesai ya Jadi kurang lebih Sekitar 5 menitan ya teman-teman Nah seperti ini tampilan awalnya Oke sekarang Kita Coba lihat Apakah sudah berubah ke MIUI 14 Ya sudah berhasil update ke MIUI 14 0.3 stable ya teman-teman Nah seperti ini Oke Sudah berhasil Seperti ini teman-teman Sudah berhasil update ke MIUI 14 versi terbaru Redmi Note 10 Kita coba untuk versi android nya masih versi 12 ya Untuk versi android nya versi 12 dan yang mengalami peningkatan disini adalah untuk update keamanan android nya yaitu tanggal 1 bulan 3 2023 Nah seperti ini teman-teman Nah seperti ini teman-teman Jadi sudah berhasil ya Nanti untuk di video selanjutnya akan saya buatkan review lengkap dari MIUI 14 Oke Seperti ini teman-teman Jadi cara ini Sudah berhasil dan data masih aman semua ya Gak ada data yang hilang sama sekali Untuk aplikasi masih Terinstal Seperti pada awalnya ya Oke jadi cara ini aman Khususnya buat kalian yang mengalami Harusnya hp kalian ada update Tapi ternyata notifikasinya belum muncul ya Maka kalian bisa gunakan Cara ini Oke teman-teman Saya kira untuk video kali ini cukup sekian ya Nanti kita lanjutkan di video review MIUI 14 di video selanjutnya Oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan komentar Like jika suka dengan video ini Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya